Pesah sebulan jelang bulan Ramadhan 2023, harga bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di Jakarta terpantau merangkat naik. Berdasarkan pantauan di Pasar Mampang, Jakarta Selatan, harga bawang putih dan cabai rawit sudah mengalami kenaikan sebesar Rp10.000 selama sepekan terakhir. Selain bumbu-bumbu, kenaikan juga terjadi pada harga daging sapi dan daging kambing. Parang pedagang menyebut kenaikan harga ini disebabkan banyaknya masyarakat yang mulai menyimpan stok bahan pokok jelang bulan Ramadhan. Meskipun belum naik secara signifikan, para pedagang mengaku tetap mengkhawatirkan adanya lonjakan tinggi pada bulan puasa mendatang. Kalau cabai sekarang sudah 70. Oke, biasanya harga normal berapa? Biasanya 50 sekilo, yang sudah dipetik 60, yang masih tangkaian 50. Itu untuk berlaku bawang merah, bawang putih, atau dua-duanya? Bawang merah, bawang merah sekilonya 50 sekarang. Kalau menurut harga normalnya? Masih 50 juga. Oke, kalau harga cabai mas, cabai merah mungkin, cabai cuci? Tapi rawitnya lebih naik tinggi, 80 sekarang. Kalau biasanya berapa mas? Biasanya 70. Kalau untuk telur, minyak, dan lain sebagainya? Minyak paling adanya merek mitra. Sekarang sudah mulai ini tuh. Ntar turun-turun lagi tuh, kuasa 15 hari. Akan turun kurang seminggu, naik lagi itu tuh. Sebab bagian orang kan sudah pulang tuh. Jadi sepi tuh, tarung. Ya, turun sedikit. Tapi dari pedagang sendiri, kesulitan nggak sih, Pak? Ada kesulitan nggak kalau misalnya ada kenaikan kayak gitu? Biasanya, ya. Kalau yang langganan biasa sih, belanja tetap biasa. Memang kalau yang belanjanya ibu rumah tangga, wih naik lagi.